Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siska Iwardani dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Link saya 2020-605-0107 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tanaman obat keluarga, terbiasa disebut keluarga yang menungguan Untuk penyakit diabetes Jadi, apa itu diabetes? Diabetes militus itu sendiri merupakan Kondisi di mana tingkat kredit gula darah atau glukosa Melebihi kondisi normal Baik disebabkan karena tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup Atau karena sel-sel tubuh tidak merespon secara baik insulin yang diproduksi Gejala diabetes Gejala diabetes akan dialami berbeda-beda oleh dia penghidapnya Namun, secara umum, ada beberapa gejala yang akan dialami oleh penghidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2 Seperti peningkatan rasa haus, peningkatan flekongsi buah air kecil, kelelahan terus menerus, gangguan penglihatan, dan terjadinya infeksi terus menerus Infeksi yang terjadi, umumnya terjadi pada bagian dusi maupun kulit Sedangkan pada wanita, waspada infeksi bagian-bagian vagina yang bisa menjadi Jadi, teman-teman, kalau ada sepupu atau siapapun atau orang tua mempunyai gejala-gejala tersebut Lebih baiknya dicekkan terlebih dahulu kadar gula darahnya ya teman-teman Untuk membantu apakah saudara teman-teman atau orang tua teman-teman mengalami gejala diabetes dan mempunyai penyakitnya Terapi diabetes Pada umumnya, penderita diabetes meletus menerlukan terapi farmakoterapi Seperti insurin yang disuntikan atau obat anti-diabetes oral seperti Agensulfonileura, Hiduanides atau Metformin, Atatizidate, Inhibitor alfaglucosidase, dan DLT-1 inhibitor Namun, obat ini dapat menyebabkan efek samping yang serius Di antaranya, tipu glikinnya, toksisitas hati, peningkatan berat bagian, iskomia atau pembesaran benuk, dan asidosis lapat Banyak penelitian telah dilakukan pada produk alami yang efisien dan aman untuk mengatasi diabetes meletus ini Sebagai contoh, moringa oleifera yang biasa dikenal dengan daun kelor Kemungkinan ada ya di daerah teman-teman daun kelor ya Daun kelor yang banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai bahan alami Moringa oleifera memiliki kandungan antioksidan dan anti diabetes yang dapat diberikan Untuk total laksana dari hiperkolesterol olimia dan hiperglykemia Kita lanjut ke toga ya teman-teman Tanaman obat keluarga Toga dan manfaatnya Pengertian toga adalah Tanaman obat keluarga Tanaman hasil budidaya rumah hangat yang dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup Yang berhasil sebagai obat tradisional Manfaatan manfaat toga adalah Satu, mendukung menciptakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Lalu memperbaiki status kisi keluarga Menambah penghasilan keluarga Meningkatkan kesehatan lingkungan dan penghubungan Melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang daun kelor Daun kelor merupakan tanaman yang dapat mentolerir berbagai kondisi lingkungan Sehingga mudah tumbuh meski dalam kondisi ekstrim seperti temperatur yang sangat tinggi Hasil analisa menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kandungan yang sangat penting untuk menciptakan berbagai macam penyakit Misalnya penyakit diabetes itu sendiri ya Kandungan daun kelor Pada daun kelor terdapat kandungan yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah Yaitu zat nutrisi berupa beta-karoten yang terdapat di dalam vitamin A Antioksidan untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan penyakit Dan juga vitamin C yang membantu penormalan hormon insulin pada penjuta diabetes melitus Asam ascorbat membantu proses sekresi hormon insulin dalam darah pada penerita diabetes melitus Serta vitamin E untuk menjaga supaya tidak terkena penyakit diabetes Manfaat daun kelor tak hanya untuk menurunkan kadar gula darah saja Yaitu mengatasi peradangan Mengontrol tekanan darah Memelihara kesihatan dan fungsi otak Menghambat pertumbuhan sel kanker Meningkatkan diet tahan tubuh Menjaga penyakit jantung Dan juga untuk mengobati rematik Dapat menurunkan stres Baik untuk mata Memelihara kecantikan kulit wajah Klasifikasi tanaman kelor Indem Lantai Tumbuhan Divisi Magnoliopita Tumbuhan berguna Kelas Magnoliopsida Atau yang disebut berkeping dua atau dikotil Urdu Kaparales Pemili Morina Ciae Genus Morina Species Morina Olive Verolar Nah ini cara mengelola daun kelor ya Teman-teman Untuk pertama-tama Cara mengelola daun kelor adalah Membuat rebusan daun kelor Sebaik 300 miligram Jadi daun kelor itu Ditimbang 300 miligram Lalu dicuci bersih Kemudian direbus Kedalam 3 gelas air Atau Setara dengan 450 miligram Rebusan daun kelor direbus selama 15 menit Hingga air rebusan menjadi 1 gelas Atau setara dengan 150 miligram Lalu kemudian Cara mengelola daun kelor yang selanjutnya adalah Disaling Dan ditunggu beberapa menit Hingga hangat Sebelum pemberian rebusan daun kelor Diberikan kepada pasien penderita Diabetes melitus Mata terlebih dahulu dilakukan Pemersan Gulkosa darah Secara manual Jadi Teman-teman bisa mengelola kadar gula darah dulu ya Sebelum Sebelum Mengkonsumsi rebusan daun kelor Bila Bila teman-teman Punya penyakit diabetes Bisa nih dicoba Untuk Untuk mengelola rebusan daun kelor ini Setelah itu Rebusan daun kelor tersebut Diberikan kepada penderita Diabetes melitus Lalu Tunggu hingga rebusan daun kelor Bereaksi di dalam tubuh pasien Selama 5-7 jam Nah Pemberian rebusan daun kelor ini Diberikan selama 1 kali sehari Lalu Setelah itu Selama 5-7 jam Bisa dicek kembali ya Teman-teman Untuk Kederuk-kederahnya Lalu Disini Saya mencantumkan literatur Atau Berdeket Pustaka Bila mana Teman-teman Ingin mengetahui Lebih lanjut Tentang daun kelor Sebagai Opet Anti-diabetes Disini Literatur yang saya ambil Untuk Mengambil materi Yang saya buat hari ini Ya teman-teman Bisa dicek nanti Oke Thank you for attending Semoga bermanfaat Demikian materi Yang bisa saya sampaikan Untuk kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf ya teman-teman Dan Semoga Materi-materi ini Bermanfaat Untuk Kemudian Dan juga See you Di materi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Teman-teman Bermanfaat See you Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih